selamat menikmati 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 ada di kuran selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati iya sekarang banyak penghapal uraan repot sama lagu badan segera sudari iya padahal bacaan tersebut kan rukun yang bukan untuk diriain karena kalau rukunnya rusak rusak semua kita yang sering di masjidil haram sholat itu tiap imam gonta ganti bacaannya beda suara karena masing-masing bawa ikhlas sendiri gitu loh gak ada yang namanya saling meniru gak ada di kita bisa mirip imam, marbot, kang ajan bisa mirip loh biaya juga karena kaya keliatannya sholat cuma ngambang habis pulang sholat pada bengkelai masalah sendal di Arab sendal ketuker gak ada yang ngambak sholatnya bener ini kalau di Arab kan kita kalau umrah tuh liat sendal ketumpuk gak ada sendal hilang seperti kita ini jangan lupa naruh lawang sewu pintunya banyak orang kalau betul dalam beragama efek agama tuh terasa makanya kita pengen bicara patuhilah ini kan arahan patuhilah bro agama dipatuhin karena kalau kamu gak patuh kamu yang rugi Allah gak butuh manusia manusia yang butuh Allah gitu loh jadi kalau sampai anda sudah cukup umur ilmu untuk sholat bukan terus bahagia bahagia dalam artian ya bahagia lah berarti kan Allah untung anda sholat gitu kan sekarang Allah untung atau lagi orang Islam nambah Edo oh ya gak begitu bahasanya Alhamdulillah kita bersyukur saudara kita Edo diberikan hidayah dikasih keuntungan bisa menjadi seorang muslim disaksikan oleh teman-teman Rabanians oh masya Allah yang sekarang temannya sudah bertambah jumlahnya masya Allah lihat lihat digirin kita untuk paham kita yang butuh agama bukan agama yang butuh makanya Allah mengatakan innaladina qalu rabbunallah orang yang mengatakan rabbunallah artinya dia paham rububiah dia paham proses dalam hidup sehingga ketika dia rasakan tahapan-tahapan dalam hidup dan dia berkata rabbunallah betul ya emang Allah turubbih rabbunallah kenapa? karena tidaklah takdir yang Allah takdirkan kecuali baik buat setiap makhluk tidak ada kezolimannya tidak ada jadi kalau orang sudah betul dalam beragama kemudian dia akan diujikan nah ujian itulah yang akan dirasa betapa nikmat yang menjadi seorang muslim setelah ini mungkin orang yang masuk islam diuji sama keluarganya cuma karena dia tahu teman-temannya kompak untuk saling mengingatkan masya Allah ya ya saya diuji sama orang tua saya sama keluarga saya ingat para sahabat juga diuji sama orang tuanya ketika beda agama tapi lihat bukan untuk ditentang ini orang tua tapi untuk berbakti kita bukan untuk ngedebat orang tua untuk siap menjalani ujian melalui orang tua nah ini penting memahami rububiahnya Allah makanya orang yang baru masuk islam harus digiring untuk belajar teman-teman dari Rabbanian Al-Azhar Asia arahkan buku-buku yang membuat beliau bisa lebih mendalam karena setelah ini ujian supaya dia merasakan ringannya ujian ya arahkan kepada belajar dan dia tahu nanti ilmu itu akan mempermudah segalanya dia berkata Rabbunallah yang berat itu kan sumastakomu kemudian dia beristikomah orang bisa istikomah ada sebab kenapa bisa continue ngaji di Rabbanian ada sebabnya dong ya sama aja kan nonton di Youtube lihat di IG atau mungkin live streaming dari rumah juga sama aja ya tentu gak bisa kita bercerita kalau kita gak rasa ibadah itu kan cuma yang beribadah yang tahu kayak Nabi mengatakan orang puasa diberikan dua kebahagiaan yang tak dirasa oleh orang yang tidak puasa susah jelasin sama dengan belajar ini taman-taman penyugur iman majlis ilmu Masya Allah antum kalau tahu faedah majlis ilmu selain menyugurkan iman doa antum ini mustajab yang pegel sama anak udah punya anak berdoa deh yang pegel sama orang tua doain deh tempat mustajab lagi belajar gini tapi jangan doa dulu gak dengerin akhirnya tadi habis ini habis ini yang pegel sama anak pegel sama orang tua pegel sama pasangan ini tempat yang mustajab sehingga susah menjelaskannya makanya aku istiqomah untuk kajian di Rabbanians karena selain dapat ilmu bersilaturahmi saling menziarahi bedalah rasanya berkumpul dengan orang yang semanhaj oh terasa sekali gaung generasi Rabban ini terasa sekali kalau begini melulu kondisi anak-anak muda di Indonesia udah yang di atas kita liatin aja tuh aki-aki pada emang berapa lama lagi sepada kita doain biar dapat hidayah kita yang muda siap menggantikan semua siap kita tegakkan kembali fitrah tawhid di negeri kita jangan sampai disia-siain masya Allah negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah kita gak perlu lagi otak atik Pancasila lawan silah pertama ketuhanan yang Maha Esa betul masya Allah ayo bismillah patuhilah summa stakhamu oleh jamin orang kalau sudah istiqomah gak usah khawatir tatanazzalu alihimul malaikat akan diturunkan malaikat dan malaikat diperintahkan Allah takhaufu wala tahzanu malaikat kabarkan sama orang-orang ini jangan pernah takut jangan pernah khawatir wala tahzanu jangan pernah sedih karena hidup ini memang ujian makarih menghiasi surga seperti dengan makarih udah dunia ini melelahkan jadilah mustarih orang yang diwafatkan karena lelahnya dengan dunia Allah takhaufu wala tahzanu bahkan kabar gemiranya apa terima kabar gemiranya surga yang telah Allah siapkan buat mereka masya Allah ini kan janji indah dalam islam nah kita pengen seperti itu seperti yang kita rencanakan kita gak pengen banyak kajian ini karena kita mengulang bahasan tapi kita kembalikan kepada teman-teman untuk banyak berdialog coba deh mungkin ada yang mau didialogin yang mau disampaikan lebih luas lagi silahkan masya Allah masya Allah ssd kabu malam wah membara-bara ssd sampai bawah turun tangga WA masuk balik lagi nih istiqomah berdepan lagi deh gimana nih ssd kalau kayak gitu iya prosesnya sebenarnya kalau dari awal mukodimahnya udah betul ujian berbentuk whatsapp atau panggilan atau ajakan itu ya selayang pandang dia sikapi dengan ilmu kan ustaz sering nyampein islam itu tidak merubah tapi mewarnai antum yang memang punya style udah sampai islam yaudah begitu polisi pakai seragam teman-teman TNI pakai seragam sampai islam jangan ganti gamis tuh enak gitu gamis gagak cuma mungkin gak isbal ya lebih lebih rapi yang jadi dokter yang jadi dokter ya praktik ya tetap pakai putih lana biasa jangan pas sampai islam sarung sarung kesarung mau kemana dok pasien empat gitu gak bisa yuk islam mewarnai gak merubah antum juga sama anak muda juga sama kita ngobrol santai begini nih islam sampai cuma diwarnai kita makanya saya bilang sama teman-teman nantilah kita coba bikin sebuah kegiatan rutin nih saya pengen orang tuh terbiasa kajian tawhid dimana aja kita tunggu tongkrongan antum sudah kepantau nih kita akan adakan kajian TUD TUD itu tunggu ustaz dateng jadi antum nongkrong dimana nih ustaz dengan teman-teman mau turut sampai bikin state kita stand up da'wah bro assalamualaikum langsung setengah jam kita dialog agama di tempat ente nongkrong ya yang kafe-kafe comfortable gitu ya yang di luar apa ya bukan bukan untuk apa ya belusukan masuk ke tempat-tempat kita pilih tempat-tempat tongkrongan bukan tempat-tempat yang vulgar di skuotika begitu enggak lebih kepada tempat anak muda nongkrong supaya dia tahu dalam kondisi nongkrong pun kita bisa patuh dengan agama gitu loh karena orang kalau nongkrong kan pasti ngobrol aneh kalau nongkrong enggak ngobrol tapi sekarang lagi ngetrend tuh bro kalau broadcast bro nongkrongnya oke 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 semua oke dimana bro biasa tempat biasa bro oke 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 nyampe semua kumpul kirain ngobrol main handphone gue mau sledding itu ngapain ngajak ngumpul kalau begitu ada yang nongkrong ngomong mulu isinya boong si bro gak nongkrong gak enak ini gak ada yang boong begitu katanya bilang eh kalian jangan banyak ngomong yang gak ada zikir di dalamnya keenakan ngeboong bikin keras hati salah satu keras hati itu bukan kuat kemamuan tambeng keras hati itu tambeng ajan toak deket masih gak sholat hayalas sholat bagus gak ditafsirin aja tuh mama azin way 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 sholat gitu kan Udin portal menongkrong terus menjaga sholat astagfirullahaladzim ini gak patuh nih insyaallah jadi tetap tetap harus tetap asik jangan berubah jangan jadi kaku jangan walaupun celana jadi gak isbal jenggot jadi panjang tapi nongkrong terpaksih masyaallah style bikers bikers punya style kan masuk masuk kajian jangan naik motor pakai pangsi pakip paka 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 naik paka 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 yangkut angin nged势 so begini ngegangnya ya laki ya laki exhaustion operators A.J.B.D. Jawab. Sisters dulu kali ya? Ada yang mau dialog nggak mungkin mengenai masalah la ilaha illallah ini nih? Sisters mungkin udah siap? Eh sambil nunggu sisters nih ada pertanyaan masuk dari anak ESD loh Masya Allah. Masya Allah. Dateng disini atau dari rumah? Ini tulisannya sih dateng, nggak mungkin bapaknya ngirimin surat begini ya. Masya Allah. Tapi kayaknya ada amik deh. Yang mana? Oh disitu? Assalamualaikum. Ada amiknya? Kamu berani nggak bicara? Ayo ada amiknya? Ini anak ESD, Jones. Cilik nih. Masya Allah. Nggak usah diartiin, nggak usah diartiin. Langsung saat ya. Pasti Jones nih. Pasti Jones. CSD? Berat, berat deh. Siapa namanya? Little Brother? Ayo ada amiknya. Ada, oke. Di samping kamera tuh. Boleh oper. Oke, bukan lambung. Kelas 4 ESD nih Ustaz? Masya Allah. Ini berarti anak SD kelas 3. Kelas 4 Ustaz? Iya. Ini yang kedua. Kemarin di Grand Alia juga. Anak kelas 4 banyak. Masya Allah. Ini menarik pertanyaannya. Cuman kayaknya kakak sih. Kakak. Kakak pengen denger langsung pertanyaannya. Ayo silahkan. Masya Allah. Boleh berdiri? Berdiri. Silahkan. Masya Allah. Kayaknya malu-malu. Oh malu. Oh malu. Ya udah. Namanya boleh ya? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya aja. Langit Maulak Sofian. Masya Allah. Baru Kalafik. Oke. Ustaz saya dibacain aja ya pertanyaannya ya. Ustaz saya ikhwan kelas 3. Tiga. Saya punya tiga pertanyaan. Baik. Yang pertama. Apa benar anak laki-laki harus bertanggung jawab sama adik perempuan? Masya Allah. Masya Allah. Gimana kita nggak yakin Indonesia bakal hebat betul? Masya Allah. Kelas tiga ngomongnya begini. Masya Allah. Dulu kita kelas tiga. Lagi main gundu cilom lagi betul. Cilom. Cleci. Latu cilom. Astagfirullah. Masya Allah. Ya. Orang laki itu ya diberikan tanggung jawab oleh Allah. Khiyarukum. Khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik diantara laki-laki kata Rasul itu. Yang paling baik dengan wanita-wanitanya. Siapa wanitanya? Ibunya. Siapa? Istrinya. Siapa? Anak perempuannya. Siapa? Saudara perempuan. Adik dan kalanya. Masya Allah. Jadi sebenarnya buat Jonesah. Kalau pengen nyari Jones. Gitu ya. Calon suami. Boleh tuh lagi ta'aruf tuh. Tanya. Kamu mamah. Kamu dengan kamu gimana hubungannya? Kalau hubungan dia baik. Dia cerita seru. Wuh kalau mamah. Kan kan kalau orang sayang tuh kelihatan. Kalau sama kakak. Kamu yang perempuan atau adik kamu gimana? Sudah. Nah. Dilihat dari situ. Kalau si Jones ini deket sama wanita-wanitanya. Ini Masya Allah. Laki yang tanggung jawab. Tapi kalau ditanya. Mamah kamu gimana? Jangan ngomongin dia deh. Gitu lah. Saudara perempuan kamu. Ya Allah. Udah kamu pulang aja dah. Lagi tutup-tutup. Ini gak bagus nih hubungannya kalau begini. Yang penting tuh hubungan dengan orang perempuan tuh pentingnya. Masya Allah. Ya bener-bener kamu sayang sama adik perempuan kamu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Pertanyaan kedua. Ustaz nyambung sama yang tadi. Ustaz lu main apa? Kleci apa gundu Ustaz? Klas tiga. Dia main gundu nih Ustaz. Oh sama. Ustaz saya main gundu. Apa bener main gundu yang pakai taruhan gundu itu judi Ustaz? Masya Allah. Ini ketawanya kencang-kencang Ustaz. Kayaknya pengalaman semua ya. Iya Seth. Model gundu Ato nih kan. Dapat banyak judi gak? Kalau nyentil lagi ini tahun 90. Kalau nyentil lagi ini aki-aki berarti ini. Alvin begini modelnya. Iya kalau taruhan ya haram. Iya Seth. Walaupun dengan gundu lagi ya. Iya ya. Jadi kalau ini taruh tuh ya kita naruh gitu ya. Kemudian kita gambling. Ya haram namanya taruhan. Ya Allah. Emang ada permainan-permainan yang perlu dipahami gitu lah. Kalau cuma mungkin sekedar juara, hadiah. Kayak kita bikin garis yang paling deket kemudian bisa menembak yang lain dan lainnya. Siapa yang menang dan mengalahkan kayak perang gitu boleh. Tapi kalau sudah yang namanya taruhan ya jelas. Masya Allah. Haram hukumnya ya gak boleh. Iya. Jadi main-main aja gundu ya. Masya Allah. Gue penasaran cara mereka menentuin tahun ya. Tapi gundu itu kan fungsinya bukan cuma. Apa namanya bukan cuma buat disentil. Dia bisa dipakai buat selepetan. Bisa Bin. Bisa juga. Buat tatakan ikan cupang macam-macam. Jadi kalau boring bisa dialokasikan gitu loh. Masya Allah. Permainan sederhana tapi buat sensor motorik tuh keren banget. Karena kan saya punya anak kebetulan khusus nih. Tapi itu lebih bagus ketimbang dia main handphone loh. Karena handphone itu mematikan banyak hal. Gara-gara handphone TV hilang. Gara-gara handphone beker hilang. Kita gak perlu jam. Gara-gara handphone kita kurang mau amalah. Kita kurang bersahabat. Macam-macam handphone. Itu lebih menghidupkan dia. Karena motoriknya bergerak. Dan dia mikir selalu gitu loh. Masya Allah. Karena kita kan anak-anak kalau main gunung nih. Udah pasti kena. Ngeliat muka yang lawan kita sedih. Gak jadi dah. Melatih empati juga tuh Ustadz. Iya. Psikologis. Masya Allah. Jadi main gunungnya jangan diberhentiin. Kejauhan. Tapi jangan pakai taruhan lagi. Diganti. Baik pertanyaan terakhir ketiga. Masya Allah. Ustadz. Apa benar nonton acara film. Ada merek nih sebutin gak ya. Yang bisa menembus mata batin tuh syriksat. Ada. Sinetron ya. Bukan film. Atau kartun. Ini film karma gue sebut aja dah. Susah. Film karma. Nyebelin banget liat mukanya gitu. Bisa menembus mata batin bahas. Iya. Sebenernya sih gini ya. Tontonan itu kan kadang-kadang menuntun. Makanya teman-teman nih yang sudah pada hijrah. Yang backgroundnya di film. Ya. Backgroundnya di pembuatan sinetron apa. Tolong dong ya. Kita kalau memang mau mendidik negeri anak bangsa ini. Didiklah dengan hal-hal yang positif. Ya kalau seandainya ini kesirikan gak usah dihebat-hebatin gitu loh. Pesannya kalau punya indera ke-6 tuh jadi pahlawan. Super hero gitu ya. Udah saatnya kalau kita mau bikin tontonan. Tontonan yang menjelaskan tentang sejarah. Bahwa pernah ada sebuah sejarah. Dan buatlah sebuah dokumentasi. Dokumenter lah istilahnya ya. Sejarah tentang Sultan Hasan Nudi. Tentang Tuan Kuimam Bonjol tentang ini. Tapi jangan hoax. Beritanya yang sebenarnya gitu. Karena jujur anak bangsa ini krisis pengetahuan histori sejarah apa. Bangsanya sendiri sejarah bangsa sendiri. Itu penting untuk di app. Nah teman-teman Rabanians kan Masya Allah. Insya Allah bro. 2019 nanti November. Kita akan umroh plus Turki. Untuk menguak tentang masalah Muhammad Al-Fatih. Dan beberapa pahlawan-pahlawan Islam yang bisa menggetarkan Eropa. Lebih asik. Daripada nonton-nonton superhero. Siluman Batman. Kampret. Siluman kawak-kawak. Spiderman. Siluman kucing. Ya aduh. Fitnah semua. Jangan lah. Ya atau membagus-baguskan jin. Jin yang baik hati. Kasper. Ya. Udah gak ada yang baik. Setan semua. Gak ada yang baik. Udah. Kasper ketawa tahun 90-an loh ya. Hehehe. Hehehe. Tuyul dan Mbak Yul apa dulu. Masalah. Aduh. Sampai ada anak kecil mamaku pengen minta beliin tuyul. Astagfirullah. Hehehe. Waduh. Emang TV tuh bahaya banget ya deh. Masya Allah bilangin ya sama orang rumah. Jangan nonton acara itu ya. Insya Allah. Dan mohon dijawab Ustadz udah. Ini satu. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Vin kasih gantungan kunci nih Vin. Masya Allah. Ya nanti ada alamat-alamat kegajian yang bagus. Masya Allah. Baik. Oke pertanyaan. Sisters ya udah siap loh. Sisters udah siap? Ya. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebut saja saya fulana kalau gak fulani. Ya silahkan. Jadi pertanyaannya kan temanya adalah taatilah. Nah disini saya mau sekali untuk taat nih Ustadz. Tapi keadaannya sekarang saya datang sekarang berhijab. Namun keseharian saya belum berhijab gitu. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk tidak berhijab. Tapi di lain sisi saya juga mau taat gitu Ustadz. Cuma yang menjadi pertimbangan saya karena saya yakin si rezeki udah Allah yang ngatur gitu. Cuma disini saya gak cuman menghidupi diri sendiri karena juga jadi tulang pengkeluarga gitu Ustadz. Jadi gimana nih Ustadz maksudnya di lain sisi saya pengen taat tapi juga ada hal-hal yang harus saya penuhi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sebenarnya ini kalau pertandingan bola ini bola bagus nih Vin. Buat para Jones. Ini Masya Allah ada calon ibunda para ulama perempuan yang Masya Allah pengen patuh cuma belum mampu. Gara-gara kewajiban pada sebuah pekerjaan yang dia miliki. Antum tinggal tanya. Emang gaji berapa? Sampai harus menggadaikan aurat. Ya mungkin sekitar 3 juta sampai 5 juta. Masya Allah udah. Anak tambahin 500 ribu jadi istri. Dan dia mau dibimbing orang baik betul? Antum tinggal sedikit usaha gitu loh. Ini mau nikah gratisan gimana? Dan anak yakin sekali kalau ada lelaki yang baik agamanya datang untuk mengkhidbah dia. Sudahlah saya cuma butuh pendamping hidup. Kamu tetap punya penghasilan seperti itu. Bahkan saya tambahkan jadilah bidadari di rumah tanggamu nanti insya Allah. Bohong kalau nggak mau. Ya sangat disayangkan sekali. Karena banyak perempuan-perempuan hebat seperti beliau. Pengen taat cuma nggak mampu. Dan ini bukan satu dua. 30.200 yang seperti ini sekarang. Kebayang nggak Tuhan tuh? Insya Allah ya. Subhanallah. Semoga Allah berikan kemudahan buat anti. untuk bisa istiqomah di atas agama yang benar-benar. Amin. Karena biar bagaimana kita kalau menggadaikan akidah untuk dunia hilang berkah dalam hidup kita. Ya kita doakan semoga diberikan orang hebat yang bisa membimbing dia keseorang. Amin. Amin. Semangat terus ya. Masya Allah. Hijabnya masih terus dipakai sampai rumah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudahkan ya. Amin. Jadi itu jatuhnya kalau misalnya kita mau taat, tapi ada halangan. Ini musibah dari Allah? Apa ini takdir? Atau apa ini? Takdir secara umum. Tapi memang takdir ada yang baik, ada yang buruk. Kalau bahasa Umar bin Khattab itu, Nafirru min kodarillah ila kodarillah. Kita lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Kan ini takdir yang buruk. Kerja, menggadaikan aurat, buat nilai. Datanglah antum sebagai pahlawan harusnya. Tetap patuh, pegang akidah, tutup aurat. Nilaimu tak berubah. Dengan menjadi istri yang soleh harusnya. Amin. Semoga memudahkan. Masya Allah. Baik pertanyaan berikutnya bro. Ini udah siap nih disini. Micnya udah disiapin untuk brothers ya. Dari mana bro Alvin? Antum yang pilih deh. Posisi mic mana posisi mic? Belakang. Oke kalau dulu belakang dulu deh. Belakang dulu. Yang deket sini nih. Deket screen nih. Nah tuh yang dikatakan tuh. Silahkan berdiri mas. Silahkan dengan siapa dan dari mana. Dan setelah ini disiapkan lagi next untuk sister. Dan setelah itu kita akan bacakan pertanyaan yang masuk via Mesos. Dari Mesos udah banyak juga nih yang masuk ya. Masya Allah. Ya silahkan. Silahkan sebutin namanya dan dari mana asalnya mas. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja saya Ihwan dari Jakarta Selatan. Masya Allah. Baik. Tolong lambatnya ke kamera. Lambatnya ke kamera. Ikhwan. Silahkan mas. Saat saya ingin bertanya. Islam itu kan tidak mengubah. Tapi mewarnai. Dalam konteks pergaulan remaja akil balik. Itu identik dengan kenakalan remaja. Nah. Bagaimana kita harus bersikap. Jika dirasa belum siap untuk jadi muslim yang bisa mewarnai lingkungan kita. Yang cenderung dekat dengan kelalaian. Bolehkah kita mengurangi pergaulan kita dalam rangka berusaha taat. Atau jika tidak bagaimana sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya memang kalau dari bahasanya. Hadiah bertantuk. Dari bahasanya dia belum berani mempertontonkan diri. Karena masih pakai bahasa sebut saja ikhwan. Kan ada nama padahal dia. Ya. Ya. Seperti mewarnai. Memang. Pewarnaan itu. Makin bisa dilakukan. Oleh sesuatu yang memang sudah bisa menghasilkan warna. Kalau cuma biasa nanti warnanya gak akan maksimal gitu ya. Bibit warna lah istilahnya. Eh. Islam ini kan agama yang nyuruh. Ku ang pusakum. Wa ahlikum nora. Jaga dirimu. Dan keluargamu dari api neraka. Kita gak butuh. Mewarnai orang lain dulu sebenarnya bro. Warnai dirimu dan keluargamu. Biarlah nanti orang menjadi penonton dan terwarnai dengan tontonan. Jadi kalau tadi film sinetron dikemas buat menuntun. Kita pun sama. Tanpa sinetron dan film. Kita membuat sebuah rutinitas kehidupan. Yang mau gak mau orang ngeliat. Kalau yang kita buat adalah kebaikan. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kebaikan yang dibikin pasti akhirnya baik. Nah kalau kebaikan yang dirutinkan orang katakan. Contoh kayak gini. Antum laki-laki. Sholat di masjid terus. Antum laki-laki berbakti sama ibu. Sama ayah. Sama adik perempuan kamu baik. Terus. Orang lama-lama ngeliat. Ini Masya Allah ya. Dia baik. Tanpa antum mendakwahi saja sudah terwarnai. Harusnya begitu. Ini kan yang paling bahaya. Kita gak mengedeparkan dakwah fi'liyah. Lebih ke kauliah. Kita belum bisa mencontohkan yang baik. Pengen ngomong tentang kebaikan. Ini yang susah diterima. Apalagi di lingkungan masyarakat yang tahu kita. Siapa kita dulu. Ini paling sulit. Makanya kalau sikap antum mengurangi. Boleh-boleh saja. Tapi bukan untuk meninggalkan. Lebih kepada darul mafasid. Muqaddam ala jalbil masalih. Lebih kepada intibah. Peringatan diri. Mencegah sesuatu yang buruk. Lebih dikedepankan. Ketimbang melakukan kebaikannya. Karena baik ngomong. Dakwah itu baik. Tapi mencegah keburukan jauh lebih baik. Karena kalau cuma ngomong kebaikan. Tapi caranya gak baik. Yang ada permusuhan. Yang ada permusuhan. Kita butuh uslub. Uslub itu cara. Dalam berdakwah. Yang paling gampang. Bisakah kita menjadi orang yang dinanti oleh lingkungan kita. Kalau antum sudah dinanti sama lingkungan. Ngomong apa aja didengar. Ini masyarakat di kampung NT ini. Di gang situ. Tiap hari pada telang. Lingkung. Nungguin siapa bro. Si Ikhwan. Kan sebut aja Ikhwan tadi. Itu masalah nanti gak sebut nama ya. Ente datang. Dia datang ya Allah. Pada mukanya muka berbinar. Ente ngomong apa aja didengar. Tapi kalau pada pucat. Si Ikhwan mau datang. Ya Allah. Ya didatang. Mendingan balik dah. Ya percuma karena gak bakal bisa ngomong. Jadi ada teknik dalam penyampaian. Bisakah kita jadi orang yang dinanti. Itu teknik Rasul gitu tuh. Makanya ketika beliau hijrah ke Madinah. Orang nyambut. Lawang semua sudah kenal. Masya Allah. Ya. Semoga bisa dicontoh lah seperti itu. Masya Allah. Kan sering kali nih ketika kita pertama kali hijrah. Iya. Itu kan semangat tuh tinggi-tingginya. Jadi wah pengen menyebarkan aura ini ke semua orang-orang terdekat nih. Sedangkan kita sendiri juga masih labil nih. Nah. Apa sih tahapannya gitu sebelum. Mungkin berdawah itu untuk mewarnai itu sangat jauh kan. Sebenarnya kalau bicara aura itu kan bukan sesuatu yang dipaksakan. Aura itu kan inner beauty yang timbul dari diri kita. Karena biasan agama yang bagus. Namanya ahlak. Atum kalau udah tahu indahnya sholat. Gak usah ngomong orang tahu. Tiap niat muka ente pengennya sholat. Sholat. Sejadah dong tadi. Sholat bukan di sholatin. Sholat iya. Anak sebenarnya gak niat sholat. Tapi kalau lihat muka dia. Awalnya pengen ke masjid. Insya Allah. Dia marbot. Sholat iya. Ya mungkin menginspirasi ibadah. Ada orang yang begitu ada. Ya kita kalau ngeliat muka dia. Aduh pengen baca sholat ibu hori. Betul ya. Masya Allah. Karena dia orang memang asik kalau ngomongin tentang sholat ibu hori. Antum kalau ngeliat orang gitu harusnya. Ngeliat kelebihan bukan kekurangannya. Karena kalau tiap ngeliat dia pengen buru-buru pakai sepatu bola, main bola. Emang tukang bola. Gitu. Jadi. Harus begitu. Nah tiap manusia itu kan punya karakter berbeda. Ada yang tiap. Karena kalau ketemu dia pengennya ngegas mul. Emang emosianya orang gitu. Macem-macem. Nah itu. Itu. Itu gak bisa dipaksakan. Gak bisa dipaksakan. Makanya. Makin ikhlas ketika kita beribadah. Patuh ketika melakukannya. Itu efeknya pasti ada. Efeknya pasti. Ada. Nah efek yang baik. Timbul dengan cara yang baik. Allah. Masya Allah. Baik. Intinya diri kita dulu benerin. Iya. Izin Ustaz. Pertanyaan via Mesos ya. Pertanyaan via Mesos ya masuk ke account Instagram kita. Ustaz dari Fulanah yang tidak mau disebutkan namanya juga. Terkait dengan materi Ustaz yang lalu tentang tak ada yang salah. Bagaimana cara menyingkirkan rasa kecewa, marah dan kesal kepada takdir yang Allah tentukan. Karena saya sedang merasakan hal itu saat ini. Sehingga saya merasa sholat hanya sebagai penggur kewajiban. Saya berusaha untuk beristighfar tiap hari. Dan bagaimana Ustaz yang terbaik buat saya. Terima kasih Ustaz. Ya. Eh. Susah kalau kita nggak punya basic yang benar dalam memahami agama. Kita cuma bicara furuk. Udah cabang. Komplin sama takdir. Kesel sama nasab. Maki silsilah. Itu mah pastilah. Kenapa terjadi? Karena kita nggak kenal Allah. Kenapa terjadi? Karena kita nggak tahu Islam yang sebenarnya. Loh kok bisa? Karena kita nggak nyontoh Rasul. Ya. Ini penting banget nih teman-teman nih belajar di Rabanias nih sebagai tempat transit. Buat belajar. Nanti ke depannya ada pendalaman materi di beberapa tempat nanti ya. Jadi jangan bosan untuk mendalami dasar-dasar agama. Supaya nanti kita nggak gampang komplain. Kalau begini dia komplain ya manusiawi. Kenapa? Ini yang komplain saya yakin belum hafal 99 nama Allah. Dan saya yakin banget alasan dia la ilaha illallah pun belum paham mungkin. Diketanya siapa Allah bingung. Kenapa alif lam lam ha pasti bingung lagi. Quran gimana taksinya Wallahu alam biswab. Rasul pun nggak tahu. Jadi susah. Orang akan selalu komplain dengan takdir. Kenapa? Karena yang dia lebih menuhankan dirinya ketimbang Tuhannya Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِدُ مِنْدُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّنَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ Sementara Allah bilang وَالَّذِنَا أَمَنُوا أَشَدُّهُ بَنِّلَّهِ Orang yang beriman akan duluin Allah. Tapi kalau orang yang kurang baik imannya. Dia akan komplain sama Allah. Bahkan kalau bisa dia ngatur Allah. Kalau bisa dia ngatur Allah. Ini kan salah. Tugas kita cuma menjalani takdir dengan sabar dan syukur. Bukan ngatur Allah. Orang Islam memandang berobat boleh nggak. Berobat juga nggak apa-apa kok. Kalau dia rasakan sakit itu mendatangkan kebaikan. Wallahu'alam. Ali bin Abi Talib menikmati kemiskinannya. Bahkan kan Nabi doain keluarga Rasul. Ikfini bihala likaan haramik wagnifadik amansiwa. Bukan berarti Ali nggak bisa berdoa. Orang Pak Kiai aja katanya bisa bikin doa datangin harta. Apalagi Ali bin Abi Talib kalau dia mau. Kenapa hidupnya susah? Karena dia merasakan Nabi yang mengatakan indal miskin Habibi. Miskin kekasihku. Makanya ada doa yang sering Nabi baca. Tapi orang sekarang takut ngaminin. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waksurni ma'ajum rotal masakin. Orang jarang yang berani bilang amin. Artinya ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Ayo. 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 Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ayo. Amin. Waksurni ma'ajum rotal masakin. Bagitkan aku bersama orang miskin. Kalau orang yang orientasinya dunia nggak bakal berani. Insya Allah. Tapi kalau orang yang orientasinya akhirat berani. Karena miskin yang dimaksud apa? Ya ini berusaha namun tidak akan pernah merasa ada cukup dalam dunia. Dia serahkan sama Allah. Dia tahu ku Tuhannya ilah wa wa'alah. Zat yang diibadai yang tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Terserahlah Allah mau kasih saya berapa. Yang penting ya Allah. Jangan sulitkan aku untuk beribadah. Begitukan kata Nabi Allah Ayub. Ambil semua nikmat yang kau titipkan padaku ya Allah. Ambil. Tapi tolong jangan diambil lidah ini ya Allah. Agar selalu bisa berzikir untukmu. Itu yang paling baik. Allah wa'ala. Masya Allah. Karena kita menumpuk harta dunia juga. Kalau besok Allah panggil. Habis ya. Masya Allah. Masya Allah. Silahkan dong bacain. Lanjutin. Satu lagi nih saat pertanyaan dari medsos nih saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ramdan dari Kalidres. Ana mau bertanya Ustadz. Bagaimana cara menumbuhkan la ilaha illallah dalam hati supaya tidak melakukan dosa lagi. Contohnya seperti dosa riba dan dosa zina. Antum bicara hati. Sering Ustadz bilang hati itu diwarnai dengan penglihatan dan pendengaran. Antum kaitkan dengan la ilaha illallah. Bisa gak aplikasi mata la ilaha illallah tidak melihat yang memancing kesyirikan. Bisa gak aplikasi telinga tidak suka mendengar yang memancing kesyirikan. Kalau mata sering melihat ketaatan yang dipatuhi. Kebaikan yang didengar yang dipatuhi. Warna hatimu akan jelas. Tapi kalau yang kamu lihat tontonan-tontonan yang berbuat syirik sinetron macam-macam yang gak jelas. Mendengar yang gak jelas. Ya jangan ngomong hati udah pasti hancur hatinya. Nah kalau hati sudah hancur yang keluar pun pasti hancur. Makanya saya sering bilang nanti siapapun yang terangkat berikutnya pemimpin kita berharap mudah-mudahan. Ya siapapun nanti pemimpin tersebut mau berfikir untuk mengharamkan baliho-baliho rokok riba ajakan-ajakan negatif. Ini anak bangsa gak akan pernah baik kalau yang dilihat buruk yang didengar buruk. Ya tingkah lakunya akan buruk. Pegel ngelihat orang mencacimaki berdemo di jalanan pegel. Ya iyalah lawang mereka melihatnya selalu yang gak baik dengernya gak baik. Yang keluar kan gak baik. Kita berharap nanti mudah-mudahan makin dewasa pemerintahan kita makin mengerti. Bangsa ini butuh penglihatan yang baik dan pendengaran yang baik. Baru terlahir ucapan generasi bangsa yang baik-baik insya Allah ya. Wallahu alhamdulillah. Baik Ustadz juga ini ada pertanyaan dari Muhammad Ahmed nih kelas SMP kelas 2 Ustadz. Ustadz bagaimana adakah saya kemas bahasanya mau disini ya saya kemas bahasanya. Melihat situasi kondisi saudara muslim kita di Uyghur kemudian juga rohingya belum lama lalu. Bagaimana cara simpatik yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana? Di bumi manapun Allah uji orang Islam. Tugas kita sesama muslim ini untuk saling membantu. Baik secara fisik, ucapan maupun doa. Kita nggak pernah tahu kondisi tiap negara ya. Buat kita ambil pelajaran. Ketika Islam sudah minoritas. Ketika agama Islam sudah nggak bisa lagi berkutik. Ya Allah. Orang kafir di negeri Islam terjamin hidupnya. Orang Islam di negeri kafir akan teruji dengan mereka. Nah jangan cuma simpati aja. Ya jaga negeri kita supaya nggak seperti itu. Makanya kita nih bikin anak-anak muda ayo bangkit. Bangkit bro jaga negeri kita. Udah hilangkan khilap diantara kita. Kita bergandeng tangan tegakkan tawhid. Karena itu bisa terjadi. Sekarang terbukti Jakarta mayoritas Islam. Indonesia mayoritas Islam. Kita orang Islam nggak bisa berkutik. Racun pakai baliho. Cuma di negeri yang muslim iklan racun. Ajakan riba segede-gede apaan tau. Kita orang Islam nggak bisa berkutik. Kebayang tidak? Ini satu contoh. Kita sudah lemah. Buat yang masih ngerokok udah Bismillah pelan-pelan tinggalin. Ini setengah Jakarta udah punya perusahaan rokok. Kecil sekali negeri kita dibayar sama perusahaan rokok dibeli coba. Kita orang Islam udah nggak bisa berkutik. Di tengah-tengah negeri Islam ini produk asing. Handphone dan lain-lain. Dengan iklan perempuan membuka aurat. Ini negeri punya kita bukan punya orang asing. Kita nggak berkutik betul. Ya pantesan generasi bangsa bergulirnya waktu makin rusak. Sekarang orang anak-anak ini kerusakan remaja udah bukan lulus SMU. SD pun sudah bisa bermaksud. Bahkan saya merinding ada seorang pelacur yang dia melacurkan diri sementara dia belum haid. Sampai segitunya kerusakan itu. Kita harus jaga negeri kita lah. Harus kompak kalau sudah begini ya. Bukan menghujat mencaci bukan. Jadi masyarakat yang berilmu. Karena kuncinya di sini. Kalau rakyatnya pinter yang diangkat orang? Pinter. Sepinter apapun pemimpin selevel Umar bin Khotob. Kalau rakyatnya nggak bener Umar dibunuh. Ahli ekonom Usman bin Affan terbukti harta sampai sekarang masih ada. Kalau rakyatnya nggak bener Usman dibunuh. Pemimpin multi talent Ali bin Abi Talib. Jago perang berilmu dan lain-lain. Rakyatnya belum bener dibunuh. Kurang adil apa Umar bin Abdul Ajis. Tapi kalau rakyatnya nggak bener dibunuh sama dengan kita. Makanya kuncinya di rakyat. Ini budayakan seperti ini nih. Terus belajar-belajar sehingga besok ketika terjadi pemilu ilmu yang dikedepankan. Bukan emosi yang dikedepankan. Semoga Allah jaga negeri kita insya Allah. Amin. Setelah berkaitan yang tadi antum bahas tentang generasi muda. Mas juga nih yang bertanya nih Muhammad Ambedek SMP kelas 2. Mungkin untuk rokok ya masih sebagian segan sungkan ya. Cuman anak-anak sekarang khususnya SD bahkan SMP nge-VAP setelah. Iya sebenernya kan. Sama nggak sih? Rokok ya mutlak ya nikotin membunuh. Kalau VAP ini kan bukan rokok tapi kenal pot. Betulnya. Bukan rokok tapi kenal pot. Iya sistem kerjanya kan kayak bong sabu-sabu gitu kan. Di mana bisa masuk itu cairan-cairan yang memabukan mengatas tamakan cairan VAP-nya itu gitu lah. Ini sudah harus ada pendewasaan. Kita kurang dialog sama anak SMP dan anak SMA nih. Makanya nanti kita akan bikin acara camping bersama mereka buat dialog gitu ya. Dan itu butuh-butuh dialog memang. Semoga Allah berikan hidayah buat generasi bangsa. Ini kerusakan dari semua sisi. Ya di Jakarta nge-VAP. Kalau kemarin kita di Wamena di Papua. Itu saya sampai bingung. Anak-anak Papua tuh diiket hidungnya tuh pakai kayak gelas air mineral. Gini nih iket tali. Saya bilang ini bercanda apa pada semua begini nih. Ternyata itu semua ngelem. Jadi mereka masih levelnya ngelem gitu lah. Dan itu berkeliaran dimana-mana. Itu biasa buat mereka. Kita ngeliat kayak gini ya Allah bangsa ku diacak-acak betul. Kalau bisa dihilangkan generasi bangsa ini oh nggak bisa. Selama kita masih hidup hayat masih di kandung badan. Ngerubah sih kita nggak bisa kali ya. Cuma paling nggak kita berbuat yang baik buat Indonesia. Dilalah kita nggak ada nanti. Sejarah akan berkata pernah ada kita di Indonesia. Paling nggak begitu lah ya. Masya Allah. Ya kita nge-camp ya Seth. Nanti kita bikin nge-camp. Yang mana yang gundu. Oh yes ya Allah. Seru ini. Tapi anak muda. Anak muda. Itu masih muda nggak? Masih. Anak muda anak lima nggak? Mas ada waktu? Terakhir deh. Mesos apa dari? Mesos deh. Mesos deh. Banyak banget soalnya udah masuk Mesos. Iya banyak banget di Mesos. Silahkan. Yang ada di aneh ini pertanyaannya adalah. Ada? Dari antum aja deh. Oke pertama. Tadi Ustadz membahas tentang. seorang kori yang melakukan langgam lagunya. Ustadz bagaimana jikalau seorang kori yang mencoba men-syiarkan agama melalui seni dalam membaca Al-Quran. Sebagai mana hadis hiasilah bacaan Al-Quran. Dengan suara yang indah. Apakah ini dapat mengganggu hati Ustadz? Allahu'alab innama al-a'malu bin niat. Semua tergantung niat. Kalau memang niatnya untuk men-syiarkan silahkan. Ya kan anak suka bilang di teman-teman al-Azifi. Kalau ngimamin anak suka baca kondisi jamaah. Ini kayaknya ini angkatan tua semua nih. Bro. Kalau bisa pakai suara Sudes. Kenapa? Karena level mereka suara Sudes. Kalau bisa pakai suara Haji Muammar. Suara Muammar. Itu buat menarik perhatian boleh saja. Asal bukan buat ujub dan sumah. Dalam rangka dakwah. Karena biasanya kita kalau kajian safar kan paket. Ngimamin. Cerama. Dialog. Dan itu supaya mereka nyaman. Dengan kondisi yang seperti itu. Dan kita akui sesudah sini. Legend. Insya Allah. Karena bisa masuk ke semua paham Islam yang ada di Indonesia ya. Insya Allah. Baik. Dan pertanyaan terakhir Ustadz ya. Pertanyaan dari Mesos. Ini dari Abu Fulan juga Ustadz. Kita akan ketemu nanti pertemuan terakhir berikutnya tanggal 26 ya Ustadz ya. Nah berkaitan dengan sehari sebelumnya Ustadz. Tentang Happy sama Mary itu gimana hukumnya Ustadz? Tentang Happy sama Mary. Tanggal 25. Tanggal 25. Si Happy sama si Mary. Si Happy sama si Mary Ustadz. Kan tahunan tuh pasti dibahas. Itu kan tradisi agama orang lain. Ente berteman sama orang Kristen berteman. Tapi jangan ikut-ikutan menghias lampu natal gitu loh. Berteman sama orang Kristen boleh. Dia susah kita bantu boleh. Tapi jangan banyak curhat tentang agama dengan yang beda agama tentunya kan. Tapi kalau sudah dia nanti membuat sebuah ritual keagamaan. Harus teges. Wala'ana abidum ma'abatum. Wala'antum abiduna ma'abatum. Lakum dinukum wali adil. Jadi teges. Nah ada pun tentang masalah ritual tahun baru. Bakar kembang api, trompet, perang-perang, apa-apa. Itu kan kebiasaan orang-orang kafir. Orang Islam gak perlu bersyukur dengan tahun baru boleh. Tapi kalau untuk menyerupai orang kafir ritual tahun baruan ya jangan. Lagi tahun baru ngitung 10, 9, 8, 7, pet. Mati. Trompet, pet. Sama kadang-kadang suka aneh juga orang kenapa ya begitu ya. Kembang api dibakar hitungan detik miliaran dibakar. Saudara kita di Lombok butuh uang bantuan. Yang di Palu butuh bantuan. Wamena butuh bantuan. Pedalaman Sulawesi, Kalimantan, Flores. Banyak yang butuh bantuan dibakar miliaran. Kita cuma menyaksikan asing dan asing bakar-bakar kembang api. Di negeri yang tercinta Indonesia. Ya Allah. Yuk dakwahkan diri kita untuk mengalokasikan rejeki Allah ke jalan yang benar. Kondisi negeri kita ini sudah gak ngimbang soalnya. Karena satu orang bisa menguasai 10% aset negara kan. Sehingga orang tinggal menyaksikan doang. Takutnya yang lemah iman ini meniru. Nah kalau sudah meniru kan tasabuh. Orang kalau sudah menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Didewasakan diri kita lah. Bahwa itu adalah ritual non muslim. Orang Islam punya cara sendiri dalam bersyukur. Ya. Biasanya berlanjut. Berlanjut nih pertanyaan kayak gini set. Tapi kan bos saya set non muslim. Nanti saya gimana nih kalau gak ngucapin nih. Aduh. Sama kayak yang bayang tadi ya. Oh taat. Iya. Itu dia. Makanya kalau dasar agamanya kuat gak ada masalah. Dia berani untuk bisa mengatakan tidak. Walaupun bos. Karena lebih baik dia berbeda dengan manusia. Ketimbang berbeda dengan Allah kan gitu. Masya Allah. Cuma mungkin tetap pakai bahasa yang baik. Wajadilhum bilatihiyah. Masya Allah. Karena kalau bosnya profesional kan dilihat talent. Bukan ketaatan pada hal yang negatif. Malah kalau dia makin teges mengatakan maaf bos. Dalam agama saya gak boleh. Saya tidak bisa nimbung dalam hal ini. Lakum dinukum waliyadin. Ini bosnya juga keder. Masya Allah. Biasa-biasa gak berani lagi nawarin kayak begitu. Semoga Allah jaga akhidah angku. Masya Allah. Demikian ya.